Alhamdulillah pemirsa dan juga jamaah kami hadir lagi bersama Anda dalam Hasanah Islam Metro TV dan masih dengan pembahasan yang sama indahnya bersilaturahim bersama dengan saya dan juga Profesor Nasaruddin Umar. Baik Prof kita akan berikan kesempatan lagi untuk jamaah untuk bertanya kami persilahkan yang ingin bertanya angkat tangan ya silahkan Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Farha dari Majlis Ta'lim Torikul Hasanah Kota Tangerang. Saya ingin bertanya kepada Profesor adakah kemungkinan kita dapat berkomunikasi secara visual dengan tumbuh-tumbuhan atau binatang bagaimana caranya Prof? Terima kasih. Iya bagus sekali pertanyaannya ya. Saya jadi teringat seorang perempuan adindah ya namanya seorang wali, waliah, wali perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu dalam kitab kuning kitab-kitab tasawufannya itu. Rabi'ah Al-Adawiyah ini suatu saat dia bercengkrama dengan binatang buas burung-burung di sebuah tempat di pinggir kebun, di pinggir hutan. Bayangkanlah kok burung-burung liar itu, binatang liar itu, bercanda dengan seorang perempuan. Berani enggak? Ada harimau di situ, bercanda. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah itu betul. Lalu disaksikan oleh seorang wali, seorang ulama besar juga namanya Hasan Basri. Ingin juga menyaksikan burung-burung yang berwarna-warni itu, binatang-binatang itu berwarna-warni. Dalam kedekatan sekian, beterbangan burung-burung liar itu, berlarian semua masuk ke hutan, binatang-binatang liar itu. Lalu sedih, sedih Hasan Basri. Lalu bertanya, Mbak Rabi'ah, aku tersinggung. Kenapa aku datang, mereka berterbangan, mereka berlarian. Padahal kamu tidak. Kata Rabi'ah Adawiyah. Coba introspek sendiri. Tidak mungkin mereka lari, tidak mungkin mereka berterbangan. Kalau engkau tidak pernah menjadikan perutmu sebagai kuburan. Kalau kita makan daging, menurut Rabi'ah Adawiyah, itu menjadikan perut ini sebagai kuburan. Maka itu para sufi, para banyak sekali orang yang, apa ya istilahnya itu, vegetarian gitu ya. Nah apa yang terjadi? Dijawab, sudah lama saya tidak pernah menjadikan perut ini sebagai kuburan. Tidak mungkin, kata Rabi'ah. Coba ingat-ingat. Tidak mungkin mereka lari, tidak mungkin mereka terbang. Pasti kamu pernah melakukan sesuatu dengan teman-temannya. Oh iya, saya jadi teringat. Mungkin tadi, minyak sisa penggorengan yang dilakukan orang di rumah. Digunakan menggoreng daging. Itu saya gunakan juga untuk menggoreng sesuatu. Vegetarian kan? Oh itu dia. Jadi Bapak Ibu para pemirsa, ada pertanyaan tadi itu, apa kiatnya? Nah yang paling pertama kalau kita ingin bersahabat bersilat roham dengan mereka, itu pikiran kita harus positif dulu. Tapi kalau kita melihat burung darah, wah kalau kita di Jogja kan, berderet disitu, burung darah bakar, goreng, itu kan. Nah begitu kita melihat, wah ini gemuk ini enaknya dibakar ini. Coba merpati itu pasti akan jinak-jinak merpati namanya kan, dia dekat memperbutkan makanan kita, tapi begitu kita akan tangkap pergi dia. Tapi coba kalau kita di Eropa atau di Amerika, disitu kan ada peraturan, gak boleh mengganggu binatang-binatang itu kan. Ada makanan disini, bertengger disini burung-burung itu, sampai di kepala pun juga bertengger. Kenapa di Indonesia gak mau? Karena orang barat itu gak boleh melukai mencederi menangkap burung itu, bisa ditangkap. Tapi kalau kita di Indonesia, dimana-mana ada, apa ya, goreng burung merpati itu kan. Dia tahu, nah saya gak tahu, kembang kalau kita rawat dengan cinta penelitiannya di Jepang tadi itu, itu pasti akan melahirkan bunga di samping indah warnanya, aromanya juga harum. Maka itu tanaman itu perlu, kita rawat. Rasulullah mencintai orang yang suka menanam. Bahkan Rasulullah bersabda, seandainya besok pasti dunia ini kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Luar biasa kan hadidah? Ya, baik. Prof, terima kasih banyak. Ini sangat menarik sekali. Jadi, setelah apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, kita tentunya akhirnya makin terbuka Prof. Untuk lebih menghargai, apakah itu hewan, benda mati, atau benda-benda yang kita miliki. Dan kita merasa lebih diawasi dalam berjalan kemanapun, kita selalu diawasi oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Nah, saya ingin bertanya, satu hal yang mungkin agak sedikit bertolak belakang Prof. Tentunya kita juga tahu, ada orang yang tidak peduli dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda yang dia miliki bahkan. Atau hewan yang dia pelihara bahkan. Tapi ada juga orang yang sangat menyayangi benda-benda yang dia miliki. Itu kan berarti memang dia juga bersilaturahim dengan benda-bendanya. Yang dia pelihara, yang dia miliki dan lain sebagainya. Tapi orang yang memiliki ketertarikan untuk menyayangi benda-benda tersebut sampai berlebihan. Itu bagaimana sebenarnya Prof di mata Islam? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mencintai sesuatu itu boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Tapi kalau mencintai sesuatu itu sampai menyembah. Dan seolah-olah menenggelamkan cintanya kepada Allah Sampung San Khalid. Cintanya terhadap makhluk itu lebih kuat ketimbang cintanya terhadap Allah. Maka itu persoalan. Rasulullah ada hadisnya. Sayyidina Umar pernah mengatakan begini. Ditanya oleh Nabi. Wahai Umar, siapa yang paling aku cintai? Wallahi ya Rasulullah, yang paling aku cintai diriku kemudian engkau yang lainnya nyusul. Salah kata Rasulullah. Kamu harus mencintai aku lebih utama daripada dirimu. Baru orang lain. Wallahi ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada diriku yang lainnya menyusul. Jadi ada struktur cinta itu kan. Cinta kepada San Khalid tidak boleh ada yang mengalahkan. Cinta dunia tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena siapa yang mencintai Allah, dunia akan ikut. Tapi siapa yang mencintai dunia, belum tentu Allah akan ikut. Baik Prof. Dan kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita miliki juga sebenarnya hanya titipan saja. Benar. Baik Prof, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita pahami dari apa yang sudah disampaikan? Ya kesimpulan sementara yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran kita hari ini. Pertama tentu kita bersyukur ya. Metro TV memberi kesempatan kita untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin jarang disampaikan. Atau jarang kita tahu. Karena memang ini terselip di dalam buku-buku yang tebal. Yang tidak berbahasa Indonesia. Hadis-hadisnya pun panjang-panjang, riwayat-riwayat. Kisah itu kan panjang, biasanya membosankan. Penerjemahnya juga itu tidak suka menerjemahkan kalau monoton. Tapi Alhamdulillah di pondok pesantren buku-buku ini sangat masyur. Yang kedua, kita perlu sadar silaturahim itu bukan hanya untuk sesama manusia. Tapi dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ukuwah basyariyah, ada ukuwah wataniyah. Tapi yang saya ingin tambahkan adalah ukuwah makhlukiyah. Persaudaraan sesama makhluk. Kita itu bersaudara dengan siapapun sama-sama sebagai makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus saling menghormati. Jadi kalau kita melihat pohon yang besar, jangan menghitung dolarnya kalau diekspor ke Amerika. Tapi lihat berapa juta serangga dan berapa burung yang beranak-pinak di situ. Begitu ditebang punah. Ada lahan kosong, rawa-rawa. Kalau itu ditimbun, ini berapa dolar harganya ini. Padahal di situ ada serangga yang beranak-pinak. Kalau itu ditimbun, punalah sudah. Kita harus mencintai mereka. Cinta harus lahir dalam tubuh, dalam diri kita. Maka alam ini akan awet. Tapi kapan cinta terhadap alam ini, tidak ada silaturahmi lagi dengan mereka. Alam ini akan rusak. Bumi ini hancur karena ulah manusia sendiri. Itu kesimpulan ayat itu. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak Profesor atas penjelasannya dan juga inspirasi untuk kita semua. Insya Allah setelah pertemuan kita ini, kita akan lebih menghargai apa yang ada di sekitar kita. Dan bahkan Profesor sendiri tadi juga menyebutkan untuk sekedar memotong pohon saja, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Alhamdulillah, pertemuan ini tentunya bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas pemirsa dan juga jamaah yang telah hadir di Masjid Nursiah Daud Paloh Metro TV. Tentunya Hasanah Islam akan kembali lagi minggu depan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.